Nah teman-teman ini adalah video part kedua atau bagian kedua Untuk membuat tas motif krokodil seperti ini Untuk video part pertamanya teman-teman bisa cek disini Atau linknya aku taruh di description box Oke dan kita akan lanjut ke tutorialnya Nah di video sebelumnya kita sudah membuat total 34 putaran Atau 17 putaran sisik seperti ini Berikutnya kita akan membuat putaran single crochet Dan kita akan sambungkan terlebih dahulu dengan membuat slip stitch Ini di video sebelumnya sudah kita kerjakan Jadi kita akan lanjut membuat single crochet setelah ini Kita akan buat juga beserta handle nya Setelah itu kita akan membuat rantai sebanyak satu Dan membuat single crochet di lubang yang sama Kita colok hakmen disini Tarik sisa dua lubang ambil benang Habiskan Sempura Setelah itu kita akan membuat putaran single crochet Ini terlebih dahulu Maaf Aku akan jelaskan Ini kita disini punya motif sisik Ini kita akan isi dengan 5 single crochet Misalkan disini ya Ini disini ada double crochet Disini ada double crochet dan ini ada tengah-tengah Disini kita akan isi dengan 2 single crochet Kemudian di tengah-tengah ini 1 single crochet Kemudian di daun sisik berikutnya ini adalah 2 single crochet Lalu di antara sisik ini yaitu lubang ini kita akan isi dengan single crochet Jadi kurang lebih seperti ini Disini 2, 1, 2, kemudian 1 single crochet, 2 single crochet, 1 single crochet, 2 single crochet, dan seterusnya sampai dengan berputar Nah kita langsung praktek saja Ini daun sisik ini yang double crochet ini kita akan isi dengan 2 single crochet Kita colok hakpen, kait, sisa dulu, ambil benang, habiskan Kemudian kita buat 1 single crochet lagi Sempurna Setelah itu di lubang poros ini kita akan isi dengan 1 single crochet Lalu di daun sisik ini kita akan isi dengan 2 single crochet Colok, kait, tarik, sisa dulu, benang, habiskan Colok, kait, tarik, sisa dulu, benang, habiskan Sempurna Lalu di antara sisik ini Dan kita akan buat single crochet di lubang yang ini Ya kelihatan ya teman-teman ya Kita colok hakpen, kait, tarik, sisa dulu, ambil benang, lalu habiskan Kita ulangi akan membuat Dua single crochet disini Satu single crochet disini Dan dua single crochet disini Sempurna Kita akan Membuat sampai dengan memutar kesini Nanti kita akan ketemu disini Nah teman-teman Ini aku sudah membuat satu putaran Single crochet Dan ini aku sudah berada di ujungnya lagi Nah di ujung sini Ini adalah single crochet yang pertama tadi kita buat Dan kita tidak akan membuat slip stitch Jadi kita akan langsung membuat single crochet Di atas single crochet yang pertama kita buat ini Jadi kita akan langsung colok hardband Kemudian tarik benang Sisa dua loop Ambil benang lagi lalu habiskan Kemudian kita akan lanjut Membuat single crochet di lubang-lubang berikutnya Di atas single crochet yang telah kita buat Di putaran pertama tadi Seperti ini Ini masing-masing lubang Satu single crochet Kita akan melakukan ini Sampai dengan beberapa putaran Jadi kita akan buat Memutar single crochet Terus ketemu disini memutar lagi Sampai beberapa Sampai dengan slot yang akan kita buat Untuk tali handle nya Jadi kita ini lanjutkan Membuat single crochet secara memutar Nah ini dia teman-teman Aku sudah membuat Empat putaran single crochet pada bagian atas Tasnya Kita hitung dari sini Satu dua tiga empat Empat putaran single crochet Kemudian disini teman-teman sudah bisa melihat Aku sudah menandai di beberapa titik Ini tujuannya adalah Untuk menentukan slot atau lubang Untuk si tali handle nya Jadi ini adalah tempat untuk lubang nya Dan disini adalah tempat untuk membuat tali handle nya Nah untuk cara menentukannya Terlebih dahulu kita lipat Tasnya menjadi dua seperti ini Kemudian kita tandai ujung-ujung Daripada atasnya Seperti ini Nah setelah kita dapat ujungnya Kemudian Kita akan hitung dari ujung tas ini Satu Dua Tiga Empat Empat lubang Sampai dengan kesini Jadi ini sekali lagi aku kasih tau Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai dengan kesini Adalah Dua puluh Lubang Kemudian berikutnya Disini pun sama Kita hitung dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Sampai dengan kesini Adalah Dua puluh Jadi dari sini Kesini adalah Dua puluh Dari sini Kesini adalah Dua puluh Kemudian Untuk menentukan Si tengah-tengah ini Caranya Kita buat secara manual aja Seperti ini Setelah itu Kita akan Ambil Tengah-tengah Daripada Si Lubang Untuk slot ini Lalu kita colok langsung Dan kita tembuskan Kesini Lalu kita tandai Disini Jadi Ini adalah Cara untuk menentukan Titik-titiknya Kemudian kita akan lanjut Membuat Putaran single crochet Dan membuat Handle tasnya disini Kita lanjut Buat single crochet Ini kita akan Buat Single crochet Masing-masing Satu lubang Satu lubang Single crochet Sampai dengan Ke ujung bagian sini Nanti kita akan Ketemu disini Kita lanjut Buat single crochet Nah ini dia Aku sudah Sampai di Tengah-tengah Badan tasnya Dan kita sudah Ketemu disini Ini kita tinggal Lepas si Penanda rajutnya Dan kita akan Mulai membuat Handlenya Caranya adalah Kita akan Buat single crochet Terlebih dahulu Di lubang Yang telah ditandai Tadi Kemudian Kita akan Membuat rantai Sebanyak 60 rantai Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Sampai dengan 60 rantai Atau dengan Secukupnya Teman-teman Untuk menjadi Handlenya Nah ini dia teman-teman Aku sudah membuat Rantai Secukupnya Atau Disini teman-teman Bisa buat 60 sampai 65 Rantai Seperti Yang aku buat ini Kemudian Kita pastikan Rantai ini Tidak ada yang Melintir Atau melilit Karena kita akan Menghubungkan Si ujung rantainya Ke badan tasnya Nah setelah ini Setelah yakin Tidak ada yang melilit Kita akan Ke lubang berikutnya Yaitu disini Kita akan langsung Membuat Single crochet Kita colok Huckpen Kait benang Tarik Sisa dua loop Ambil benang Lalu habiskan Sempurna Setelah itu Kita akan lanjut Membuat single crochet Pada lubang-lubang Berikutnya Itu disini Disini Dan kita akan Memutar Membuat single crochet Sampai dengan Kesini Nanti kita akan Ketemu disini Ini kita sudah Bisa lepas Si ujung-ujung Dari Si penanda rajut ini Bisa kita lepas Kemudian kita akan Membuat single crochet Sampai dengan Ke ujung bagian sini Nanti kita ketemu disini Kita lanjut Buat single crochet Nah ini dia teman-teman Aku sudah Membuat single crochet Sampai dengan Ke titik bagian ini Titik dimana Kita akan membuat Lubang Handlenya Ini Si penanda rajut ini Bisa kita lepas Kemudian kita akan Membuat single crochet Di lubang tersebut Ini kita colok Huckpen Kait benang Tarik Sisa dua Ambil benang Lalu habiskan Sempurna Nah setelah itu Kita akan hitung Jumlah lubang Yang berada Setelahnya Ini kita hitung Dari sini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah kita tidak akan Mengisi tujuh lubang itu Melainkan kita akan Membuat Rantai sebanyak tujuh Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Nah setelah itu Kita akan lewati Tujuh lubang tersebut Dan membuat Single crochet Pada lubang Yang telah kita tandai ini Kita bisa lepas Kemudian kita colok Huckpen disini Membuat single crochet Sisa dulu Ambil benang Habiskan Sempurna Lubang slotnya Sudah kita buat Lalu kita akan Mulai membuat Putaran single crochet Sampai dengan beberapa putaran Kita lanjut lagi Membuat single crochet Beberapa putaran Tapi nanti kita akan ketemu Sampai dengan disini Nanti kita akan ketemu disini Jadi kita buat dulu Single crochet Sampai dengan kesini Nanti kita ketemu disini Nah ini dia teman-teman Aku sudah sampai Di handle tasknya Ini masih berupa Rantai Nah di handle tasknya ini Atau di rantainya ini Kita akan isi Masing-masing lubang rantainya Dengan Satu single crochet Jadi ini rantai yang pertama Kita buat tadi Ini rantai yang kedua Ketiga Kita akan colok Huckpen di rantai yang pertama Dan kita buat Single crochet Seperti ini Kemudian kita akan membuat Single crochet Di lubang berikutnya Lalu kita buat Masing-masing lubang Satu single crochet Masing-masing lubang rantai ini Satu single crochet Sampai dengan Kesini Sampai dengan kesini Nanti kita ketemu disini Nah ini dia Aku sudah sampai di ujung Si handle tasknya Dan disini Kita tinggal bikin Single crochet lagi Disini Jadi ini adalah Di rantai yang terakhir Dan ini adalah Single crochet yang pertama Jadi kita langsung Colok Huckpen disini Langsung membuat Single crochet Sempurna Setelah itu kita baru Akan membuat Single crochet Masing-masing lubang Satu single crochet lagi Sampai dengan Beberapa putaran Nah ini kita akan Buat single crochet Sampai dengan beberapa Putaran ke atas Nanti kita akan Ketemu disini Di slot yang ini ya Kita akan bikin Lagi single crochet Secara memutar Nah ini aku juga Sudah sampai Di lubang slot Disini Nah ini kan kita Tadi bikin 7 rantai Nah di 7 rantai ini Kita akan isi Masing-masing Satu lubang itu Adalah Satu single crochet Seperti ini Colok Huckpen Kait unang tarik Sisa 2 lub Habiskan Jadi Si lubang rantai ini Kita isi Masing-masingnya Satu single crochet Seperti ini Nah Setelah kita buat Di rantai yang terakhir ini Kita bisa langsung Membuat Single crochet Pada single crochet Berikutnya Dan kita akan Melanjutkannya Sampai dengan Beberapa putaran Jadi kita buat Single crochet Memutar Ini kita buat Memutar Kemudian nanti Kita ketemu Di handle nya Kita lanjut Buat single crochet Masing-masing Lubang Satu Sampai dengan Kesini Sampai dengan Kesini Memutar Terus Sampai dengan Ukuran yang Kita inginkan Nanti kita akan Ketemu di ukuran Yang kita inginkan Nah ini dia teman-teman Aku sudah Membuatnya Si handle Tas ini Sebanyak Tiga putaran Single crochet Jadi Tebalnya Secukupnya Saja Gimana teman-teman Disini aku cuman Pakai Tiga Putaran Jadi ini tinggal Kita masukkan Seperti ini Sudah selesai Teman-teman Kurang lebih Seperti ini Lalu Ini kita akan Nah cara mematikannya Seperti biasa Teman-teman Kita akan gunting Si Berangnya Kemudian Ini kita akan Lewati satu Dan ambil disini Ini cara Untuk Mematikan Rejutannya Nah setelah itu Kita akan Ambil Benang Lewati sini Kita colok Harpen Kemudian kait benang Tarik Sampai ke dalam Colok Kait Habiskan Nah kurang lebih Seperti ini Teman-teman Nah si Benang yang Berlebih ini Kita akan Sembunyikan Seperti biasa Masukkan Selah-selah Nah ini dia Teman-teman Sebetulnya Tutorialnya Sudah selesai Ini juga Sudah aku rapihkan Si bagian Dalamnya Dan Teman-teman Ini bisa langsung Pakai Dan kita tinggal Pasang Tali selempangnya Ini teman-teman Kalau misalkan Mau pakai Puring Bisa pakai Puring Aku disini Belum pakai Puring Nanti aku akan Aku akan kasih Puring Dan kita tinggal Tempel Si tali Selempangnya Untuk membuat Tali selempangnya Karena aku bikinnya Pakai tali Cool scene Yang sudah jadi Jadi tinggal Ditempel saja Karena itu merupakan Modifikasi Teman-teman Kalau misalkan Pengen tahu Cara bikinnya Bisa lihat Videonya disini Terpisah So Terima kasih Sudah menonton Sampai sejauh ini Semoga teman-teman Suka dengan Design tas yang Kali ini Aku buat Dan semoga Tutorialnya mudah Untuk dipahami Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Dadah Salam rajut Indonesia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya